Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak Tono hari ini kita melanjutkan pertemuan yang kemarin ya anak-anak hari ini bab tiga adalah variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam gerak dasar tersebut terdapat gerak jalan, lari, lompat, dan lempar kali ini kita akan mempelajari berbagai variasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan sederhana tujuan pembelajaran setelah anak-anak mengikuti pembelajaran ini diharapkan 1. memahami variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi dan atau olahraga tradisional 2. mempraktikan variasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar melalui permainan atau olahraga yang dimodifikasi atau olahraga tradisional baik, materi hari ini adalah lari jarak pendek atau sering disebut lari sprint lari adalah memindahkan tubuh ke depan secara cepat sejak dari start sampai finish dengan kecepatan maksimal itu pengertian dari lari jarak pendek lari jarak pendek untuk anak SD menempuh jarak 50 meter besok kalau kita sudah masuk kita akan praktik lari jaraknya 50 meter lari jarak pendek dapat dilakukan di lapangan atau di stadion yang berbentuk oval dengan panjang lintasan tidak kurang dari 400 meter stadion biasanya kan lapangannya melingkar ya membentuk oval itu ya salah satu kunci keberhasilan seorang pelari adalah kemampuannya untuk mengatur langkah dan pernapasan saat lari jadi untuk seorang pelari yang baik itu harus bisa mengatur langkahnya serta pernapasannya latihan agar pelari dapat mengatur langkah dan pernapasan adalah sebagai berikut yang pertama latihan lari di tempat sambil mengangkat lutut ke depan sejajar nah lari di tempat mengangkat lutut ke depan sejajar perhatikan contoh video berikut ini saat melakukan gerakan lari di tempat perhatikan agar ujung kaki yang menempel pada lantai ya jadi jinjit ya anak-anak saat melakukan lari itu lakinya jinjit dan latihan seperti tadi dilakukan atau diulang sebanyak 3-5 menit selanjutnya latihan abc lari abc lari abc lari abc itu lari tumit menendang pepantat ya lari berarti ketekuk ke belakang ya perhatikan video berikut ini ya teknik dasar lari jarak pendek teknik dasar jarak pendek itu ada empat yang pertama sikap badannya yang kedua sikap langkahnya yang ketiga gerakan lengannya dan yang keempat cara melewati garis finish nah sikap badan ya badan sedikit condong ke depan sebab pelari akan mendapatkan keuntungan lebih baik ya saat melakukan lari badan condong ke depan langkah lebih efektif karena titik berat badan akan turut membantu sebagai daya tarik ya ini keuntungan dari badan condong ke depan ya perhatikan contoh berikut yang kedua sikap langkah saat berlari langkah kaki harus panjang dan dilakukan secepat mungkin ya jadi langkah kaki saat berlari itu diusahakan panjang ya kecuali saat pertama kali start sampai beberapa langkah ke depan itu langkahnya pendek dulu nanti setelah 10 langkah dan seterusnya itu langkahnya diperpanjang ya agar cepat sampai yang ketiga ada gerakan lengan ya saat berlari gerakan lengan mengayun secara koordinasi membentuk suatu persilangan persilangan dengan kaki ya gerakannya persilangan dengan kaki ayunan lengan juga berfungsi sebagai keseimbangan saat berlari ya perhatikan contoh video berikut posisi tangan saat berlari juga memperayu ya dari perkembangan yang keempat melewati garis finis ya saat melewati garis finis merupakan merupakan faktor yang sangat menentukan ya kalah atau menang seorang pelari saat akan memasuki garis finish tambah kecepatanmu kecepatanmu harus ditambah tidak malah semakin berkurang tapi harus terus bertambah sampai masuk garis finish ya pusungkan dada atau putar bahumu ke garis finish ini pusungkan dada ini agar lebih cepat ya daripada kaki kita badannya lebih cepat sampai atau bahunya ya baru terlebih dahulu perhatikan contoh berikut ini saat kita berlari dan mau memasuki garis finish kita sungkan dada ini tuh kalau tidak saat kita berlari tetap bisa menjatuhkan ke dunia ini yang melewati garis jilis ya boleh bau kanan atau bau kiri berikutnya teknik start start yang baik akan memberi keuntungan bagi seorang pelari banyak sekali macam start ada start jongkok start melayang dan start berdiri nah untuk lari jarak pendek kita menggunakan start jongkok ya abah-abahnya adalah bersedia siap ya perhatikan contoh video berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari awalan sampai dengan lari jangan lupa hitungannya bersedia siap selamat berlatih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati